Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafiz Furkan dari D4SKL 4B. Dalam video kali ini, saya akan memenuhi tugas dari matahakulia lab STL, yaitu pembuatan reports pada aplikasi Ellipse Power Studio. Nah, sekarang kita sudah di aplikasinya dengan menggunakan file tugas yang kemarin. Langsung saja untuk pembuatannya. Kita masuk pada report. Report ini klik kanan. Terus kita pilih insert report, project 1. Setelah itu pilih report. Setelah itu klik kanan. Lanjut ke properties. Nah, ini kita ganti report warlock aling. Nah, lalu itu selanjutnya kita silang. Selanjutnya kita klik tanda plus ini. Pilih query. Selanjutnya klik kanan. Kita configure. Kita pilih database servernya menjadi database feeder. Selanjutnya kita OK. Nah, kita pilih daum. Selanjutnya kita OK. Nah, disini kita pilih fields-nya yaitu E3 timestep, IR, ES, dan ID. Selanjutnya kita lanjut ke bar SQL. Kita centang enable SQL customization. Selanjutnya kita OK. Nah, selanjutnya disini kan ada menu di screen design. Kita pilih set point. Set point kita pilih kotak. Kecil aja, nggak usah besar-besar. Selanjutnya kita ke data field. Kita namenya kita samakan menjadi E3 timestep. Nah, selanjutnya kita buat lagi dengan nama IR. Kita buat lagi dengan nama IS. Lagi kita buat nama IT. Jadi file kotak-kotaknya ini file di detailnya kita samain dengan yang kita pilih tadi. Nah, setelah itu di page header-nya kita beri nama yaitu laporan arus penyulang olahalan. Olahalan, pilih caption. Terus kita ke dinama menjadi laporan arus penyulang olahalan. Nah, untuk pengaturan tulisannya kita bisa langsung saja pilih di angka 12. Selanjutnya kita pull. Kita pilih di tengah. Nah, seperti laporan pada umumnya. Selanjutnya kita bikin lagi di atas E3 timestep. Kita beri nama. Menjadi kita masuk ke caption. Kita beri nama timetate. Nah, disini kita untuk pemberian nama cuma bisa di page header doang. Jadi langsung saja. Nah, selanjutnya kita beri nama IR. Oh, kita beri nama arus fasa IR. Kita luruskan dengan IR, IS, IT-nya. Nah. Kita rapikan dahulu. Selanjutnya kita beri nama arus fasa IS. Selanjutnya yang terakhir kita beri nama arus fasa IT. Kita rapikan. Setelah semua file selesai kita buat, kita kembali ke... Oh, kita preview report dahulu. Jangan lupa kita preview report. Klik. Kita tunggu sebentar. Kita review report. Sebentar keluarnya seperti gini. Nah, selalu kita silang. Lanjut kita ke screen 1. Di screen 1, lanjut kita buat chart baru. Nah, disini caption-nya kita ganti menjadi print report. Nah, disini kita klik seperti biasanya. Kita masuk ke screen. Nah, disini kan kita pilihannya beda. Kita pilih pick and print report. Nah, disini kita klik. Terus kita pilih report all the calendar. Dan di bawah output-nya jangan lupa kita pilih screen. Nah, setelah itu kembali ke desain. Setelah itu langsung saja save and run the domain. Kita tunggu. Nah, setelah keluar seperti ini, kita klik print report. Nah, disini agak lama. Kita tunggu saja. Nah, kita ada di file yang tadi kita buat. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam video pembuatan report pada Ellipse Power Studio. Jika ada salah kata atau salah ucap, saya Hafiz Burkon. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.